Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dila Safira dengan NPM 218-110188 dari Fakultas Psikologi Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Bial Saya akan menjelaskan tentang materi pengantar psikologi tentang emosi Apa itu emosi? Emosi berasal dari kata emotion atau dalam bahasa latin emover yang artinya keluar Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikan Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain yaitu adanya daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif Dalam buku psikologi yang ditulis Atkinson pada tahun 1983 yang membahas mengenai masalah emosi dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi yaitu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Martin menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak yang akan ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya Proses terjadinya emosi Emosi merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di otak Terdapat satu wilayah otak yang terlibat dalam proses emosi yang disebut amigdala Amigdala ini yang membantu kita merespon suatu peristiwa emosional dan memerintahkan organ tubuh kita untuk bereaksi terhadap peristiwa tersebut Teori emosi menurut para ahli Yang pertama, teori menurut James dan Lang Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh Salah satu dari teori paling awal dalam emosi dengan ikas dinyatakan oleh sekolah Amerika William James Kita merasa sedih karena kita menangis marah karena kita menyerang takut karena kita gemetar Teori ini dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan sekolah Eropa yaitu Carl Lange Yang membelokkan gagasan umum tentang emosi dari dalam keluar Yang kedua, teori dari Cannon-Barth Teori ini berbanding terbalik dengan teori dari James dan Lang Teori ini menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi tidak tergantung satu sama lain Keduanya dicetuskan secara bergantian Menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dirasakan dari dunia luar Kemudian, daerah otak yang lebih rendah seperti hipotalamus diaktifkan Otak yang lebih rendah ini kemudian mengirim output dalam dua arah Yaitu ke organ-organ tubuh Dan otak-otak eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh Macam-macam emosi Secara garis besar, emosi digolongkan menjadi dua golongan Yaitu emosi positif dan emosi negatif Emosi positif seperti bahagia, senang, gembira, dan cinta Sedangkan emosi negatif seperti takut, marah, sedih, dan cemas Menurut Heider, emosi sedih, marah, gembira, dan kaget mendekati kesamaan universal Tetapi emosi cinta, takut, jijik, dan muak lebih bersifat khusus dan tergantung budaya Begitu juga menurut Ekman Ekman menggolongkan emosi menjadi enam Dalam perkembangan selanjutnya Pada tahun 1999 Ekman menggolongkan emosi menjadi tujuh belas macam Sylvain Tomkes menggolongkan emosi cukup sederhana Sylvain menggolongkan emosi menjadi delapan golongan Meskipun berbeda-beda pendapat para ahli tentang penggolongan emosi Tetapi ada beberapa kesamaan bentuk-bentuk emosi Yaitu senang, bahagia, jijik, sedih, dan takut Perbedaan terletak pada emosi yang lebih khusus Seperti kaget dan merasa bersalah Berbeda dengan Loveheim Menurut Loveheim, emosi memiliki kombinasi spesifik Dengan tingkat-tingkat adanya sinyal zat, noradrenalin, dopamin, dan serotonin Yang kemudian dikombinasikan dengan delapan emosi dasar pembentukan hubungan langsung Apakah teman-teman sudah pernah menonton film Inside Out? Di film tersebut diperlihatkan bahwa ada lima emosi yang terdapat pada manusia Yaitu joy atau bahagia, anger atau marah, fear atau takut, disgust atau jijik, dan sadness atau sedih Lima emosi ini merupakan emosi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia Dari kelima emosi tersebut, kemudian dikembangkanlah berbagai emosi Yaitu seperti gembira, pilu, cemas, kesal, dan lain-lain Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi Pola reaksi setiap orang cenderung sama atau bersifat universal terhadap suatu kejadian spesifik Contohnya, saat kita mendengar latusan kebang api, pasti kita akan mengeluarkan emosi terkejut Atau saat kita diputuskan pacar, pasti kita akan mengeluarkan emosi sedih Tetapi, walaupun reaksi ditunjukkan cukup serupa, bukan berarti perilaku yang ditunjukkan juga sama Karena emosi juga dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, kepribadian, gender, usia, aktivitas sosial, dan budaya Salah satu contohnya, orang yang introvert biasanya cenderung tidak menunjukkan emosinya di depan orang lain Ekspresi emosi Ekspresi emosi terbagi menjadi dua, yaitu ekspresi verbal dan non-verbal Ekspresi verbal merupakan emosi yang ditunjukkan secara eksternal, yaitu menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan Yang kedua, ekspresi non-verbal Yang merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan, isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional Contohnya, saat kita marah, ekspresi wajah, dan nada bicara kita pasti akan berubah Ekspresi fisiologis Ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah, meskipun tidak dirasakan secara langsung Contohnya, pada saat ketakutan, maka detak jantung kita akan meningkat, badan gemetar, bulu kuduk merinding, dan otot-otot menegang Fungsi emosi Fungsi emosi terbagi menjadi tiga, yaitu Survival, Energizer, dan Messenger Survival atau sebagai sarana untuk mempertahankan hidup Emosi memberikan kekuatan pada manusia untuk membeda dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan atau rintangan Adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, atau benci Membuat manusia dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dalam manusia lain Yang kedua, Energizer atau sebagai pembangkit energi Emosi dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup Contohnya, perasaan cinta dan sayang Namun, emosi juga dapat memberikan dampak negatif yang membuat kita merasakan hari-hari yang suram Dan nyaris tidak ada semangat untuk hidup Contohnya, perasaan sedih dan benci Yang ketiga, Messenger atau sebagai pembawa pesan Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama orang-orang yang kita cintai dan sayangi Sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi tersebut Yang terakhir, kesimpulan Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi berbeda Secara keseluruhan, emosi digolongkan menjadi dua yaitu Emosi positif seperti bahagia, gembira, dan lain-lain Yang kedua, emosi negatif seperti takut, cemas, sedih, dan lain-lain Emosi sangat berpengaruh terhadap perasaan dan mood Emosi dalam kehidupan sangat berperan untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia Penggunaan emosi yang tepat dalam situasi yang tepat dapat mempengaruhi terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia Maka dari itu, kita harus menyadari tentang fungsi emosi pada diri kita Serta menempatkan emosi tersebut pada situasi yang tepat Sekian presentasi dari saya Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh